Pertama, ratusan nelayan dari berbagai daerah di perairan belawan sengsia mendatangi maku, ditpol, air, polda, sumut, diga menggunakan perahu. Para nelayan tradisional menangkap dua kapal pukar dorong dan sembilan kapal pukar cakar, diduga melakukan penangkapan di perairan yang tidak jauh dari lokasi para nelayan tradisional melaut. Para nelayan tradisional meminta aparat pola air menindak tegas nelayan yang menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan laut. Selain mematikan biota laut, para nelayan tradisional juga kehilangan tangkapan yang seharusnya menjadi ladang ikan mereka. Masalah yang ditimbulkan daripada pengaruh pukar-pukar ini, merugikan kami nelayan kecil. Merugikannya kayak gimana? Kerusakan yang ditimbulkan akibat dari operasinya orang ini membuatkan lahan kami itu menjadi tandus. Seperti yang diakibatkan namanya, istilahnya kerusakan dari tanah itu sendiri. Jadi kesini ini harapannya apa ini Pak? Ada tindakan kelanjutan daripada bapak-bapak pola air dan airur di sini yang ambil suatu inisiatif untuk ke depannya bagi nelayan kecil seperti kami ini ada kepedulian. Supaya kami tidak lagi bentrok di laut. Dirpol Air Polda Sumut Yosi Muharmata mengapresiasi tindakan yang dilakukan para nelayan tradisional yang membawa para nelayan pukar dorong dan pukar cakar ke mako Dirpol Air Polda Sumut. Laporan ini akan ditindak lanjuti penyidik jika kedua jenis kapal ini bersalah akan ditindak. Namun dalam wawancaranya Yosi mengatakan ada bagian yang dimolehkan bagi pukar dorong dan pukar cakar untuk mengambil ikan yakni dalam jarak di atas 2 mil hingga 4 mil. Bisa yang wilayah tangkapnya atau jalur tangkapnya di wilayah caputi yaitu di atas 2 mil sampai dengan 4 mil. Kalau alat tangkapnya dukar dorong sesuai dengan termen kaputi tersebut dalam pasal 25 ayat 10 disebutkan bisa beroperasi wilayah BPNI dan wilayah menangkapan ikan di kita ini. 5 orang perwakilan nelayan tradisional dimintai keterangannya, sementara itu ratusan nelayan lainnya kembali dengan rasa marah dan kecewa. Dari Medan Yudha Bahar, INews, melaporkan.